Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas berbagai macam entitas yang mungkin ada di sekitar kalian. Bersiaplah. Tidak lengkap rasanya jika sebuah film horror tidak menghadirkan sebuah entitas atau wujud setan dan iblis dalam film-filmnya. Setiap negara memiliki ciri khas masing-masing dalam menggambarkan sosok iblis dan setan tersebut. Walaupun begitu, kengerian mereka berhasil membuat penonton takut bahkan setelah keluar dari bioskop. Berikut ini, Nonton Lagi Channel akan menghitung mundur entitas setan atau iblis paling mengerikan dalam film. Tapi sebelum masuk ke listnya, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Ketikkan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Oke, ini dia 5 entitas setan atau iblis paling mengerikan dalam film. Kuntilana Siapa yang agak kenal sosok perempuan ini? Perempuan yang hobi menangis dan ketawa dalam saat bersamaan ini sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Kuntilanak yang populer ketika ada trilogi film Kuntilanak tahun 2006 hingga 2009 yang disutradarai oleh Rizal Mantovani dan dibintangi oleh Julie Estelle sebagai Samantha alias Sam. Film ini sempat viral pada masanya karena banyak yang menganggap bahwa film ini sangat real dengan kebudayaan Jawa dan tentu saja karena filmnya yang sangat menyeramkan. Tanpa bermaksud menyinggung kebudayaan Jawa, diceritakan dalam film, Kuntilanak merupakan entitas yang dipelihara oleh keluarga Mangkujiwo sebagai bentuk pesugihan. Pesugihan itu dilakukan untuk melestarikan perusahaan batik yang dijalani oleh keluarga Mangkujiwo yang nantinya keluarga ini akan berubah menjadi suatu aliran atau sekte. Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Tessa Ari Maheswarina, seorang mahasiswa Universitas Negeri Malang, menyatakan bahwa ada sebagian orang Jawa yang meyakini adanya kekuatan dalam sebuah benda. Maka dari itu tidak jarang ada beberapa benda yang dikeramatkan karena dipercaya bertuah memiliki roh. Benda-benda tersebut dapat berupa keris atau yang lainnya. Sedangkan dalam film Kuntilanak sendiri, cermin merupakan salah satu benda yang dikeramatkan oleh keluarga Mangkujiwo. Cermin merupakan media tempat keluarnya Kuntilanak ke dunia manusia. Namun kemunculannya dalam film tidak hanya lewat cermin. Ada beberapa momen yang memperlihatkan Kuntilanak tersebut bisa muncul ketika tembang Durmo Leng Serwengi dinyanyikan oleh Samantha sebagai pemilik wangsit. Dan siapapun yang mendengarnya akan langsung meninggal sebagai tumbal untuk Mangkujiwo. Kenapa Kuntilanak dianggap sebagai entitas yang mengerikan dalam film? Karena dia suka menculik anak-anak untuk dibawa ke hutan ujung sedo. Dengan bentuk setengah kudanya, Kuntilanak tersebut membawa puluhan anak untuk dimakan jiwanya. Sungguh mengerikan bukan? Bayangkan jika hal ini benar-benar terjadi. Sepertinya kedalaman riset tentang budaya Jawa dan atmosfer horror yang ditampilkan, menjadikan film Kuntilanak versi tahun 2006-2009 lebih banyak diminati. Black Phillip Sejatinya, Black Phillip merupakan wujud domba berwarna hitam dengan tanduk yang sangat besar. Tapi bukan sembarang domba, di dalamnya terdapat setan yang sangat berbahaya bagi manusia. Black Phillip merupakan penjelmaan setan dalam bentuk domba. Black Phillip pertama kali muncul dalam film The Witch tahun 2015. Buat kalian yang belum nonton, mending nonton deh. Sumpah filmnya seru banget, benar-benar bisa membawa emosi kalian dan tentu saja atmosfer horornya sangat menakutkan. The Witch sendiri bersetting tahun 1630. Diceritakan ada sebuah keluarga yang dikepalai oleh seorang ayah bernama William pindah ke sebuah hutan. Mereka meninggalkan tempat asalnya karena ada perselisihan keyakinan. Di hutan tersebut, ternyata ada sebuah entitas yang tidak hanya berbahaya untuk keyakinan mereka, tapi juga nyawa mereka. Anak perempuan pertama bernama Thomasine dicurigai sebagai penyihir yang membawa kesialan bagi keluarga tersebut. Tapi penyihir seharusnya bukanlah yang mereka takutkan. Penyihir itu hanyalah pelayan dari sosok setan yang selama ini bersemayam di tubuh domba hitam peliharaan mereka, yaitu Black Phillip. Kehadiran Black Phillip sangatlah berbahaya. Ia bisa menjerumuskan manusia ke sebuah kesenangan yang semu. Layaknya setan seperti yang telah kita ketahui. Dia tidak hanya menjerumuskan, tapi juga membuat perselisihan dalam keluarga, membuat satu anggota keluarga tidak percaya pada anggota keluarga yang lain. Tahu nggak sih, kehadiran Black Phillip juga sepertinya pernah muncul dalam film horror Indonesia. Ada yang ingat? Film ini mempertemukan dua aktris cantik Indonesia, yaitu Chelsea Islan dan Pevita Pierce. Ya, film tersebut adalah Sebelum Iblis Menjemput. Di paruh terakhir film Sebelum Iblis Menjemput, kita melihat cameo iblis dalam bentuk domba yang merupakan iblis yang dipelihara oleh Lesmana. Walaupun diketahui di sequel-nya, iblis tersebut bernama Moloh. Bathsheba Bathsheba pertama kali muncul dalam film pertama The Conjuring Universe, yaitu The Conjuring. Film yang dirilis tahun 2013 ini sangat sukses di pasaran, bahkan media Hollywood menyebutkan bahwa The Conjuring Universe lebih sukses daripada DCU. Bathsheba digambarkan sebagai sosok wanita mengerikan yang menghantui sebuah rumah yang dihuni oleh The Parent Family pada awal abad ke-19. Dulunya dia merupakan seorang penyihir yang menjual jiwa anak-anaknya untuk dipersembahkan kepada setan. Bathsheba mati gantung diri di pohon belakang rumah. Tentu kalian masih ingat bahwa film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Tahu gak sih, kisah asli teror yang dialami The Parent Family jauh lebih menakutkan dari apa yang kita lihat dalam film. Menurut Parent Family, sosok Bathsheba yang selalu menyerang mereka memiliki wajah seperti sarang lebah kering. Terdapat lubang di setiap sisinya dan muncul sejenis kutu atau serangga dari lubang-lubang tersebut. Kepalanya bulat dan lehernya miring seperti patah. Kehadirannya selalu ditandai dengan aroma bau busuk yang menyengat. Nama asli dari Bathsheba adalah Bathsheba Sherman, lahir pada tahun 1812 di sebuah kawasan pendesaan bernama Rhode Island. Dia hidup kesepian karena dituduh telah membunuh bayi sebagai bentuk persembahan pada setan. Namun karena kurangnya bukti, kasus ini pun ditutup. Akhirnya ia bunuh diri setelah mengorbankan anak-anaknya sebagai tumba. Dan rumahnya di kawasan Rhode Island akhirnya dibeli oleh keluarga Parent. Bathsheba selalu ingin mencelakai keluarga tersebut, terutama Caroline, istrinya Roger. Katanya Caroline bahkan sempat dilempari oleh barang-barang supaya Caroline pergi dari rumah tersebut. Karena berbagai macam gangguan itu, Caroline akhirnya memanggil Ed dan Lauren Warren untuk mengusir arwah jahat tersebut. Alih-alih terusir, Caroline justru dirasuki oleh Bathsheba. Dalam film, kita menyaksikan air bahagia di mana Caroline akhirnya bisa terlepas dari Bathsheba. Namun aslinya, keluarga Parent dan Warren tidak bisa membersihkan rumah tersebut. Mereka akhirnya pindah ke Georgia atas desakan Caroline. Pennywise Wah, siapa yang tidak mengenal badut yang satu ini? Semua orang pasti sudah tahu kekuatannya. Badut Pennywise pertama kali dikenalkan lewat novel berjudul It, karya Stephen King yang dirilis pada tahun 1986. Sebelum diangkat menjadi film, novel It sempat dibuat miniserisenya pada tahun 1990. Oke, kita akan membahas versi original makhluk dalam film It sebelum dikenal sebagai Pennywise. Makhluk pemakaan anak-anak tersebut awalnya memang disebut dengan sebutan It. Dia mendarat di bumi berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi dia bukan hantu ya. Sebagian orang yang telah membaca novelnya mengatakan bahwa It merupakan sejenis alien yang mendarat di bumi. Ketika mendarat di bumi, dia tidak langsung berburu mencari anak-anak. Terlebih dahulu dia menunggu peradaban mulai berkembang. Tidak pasti kapan pertama kali ia mulai berburu, yang bisa dipastikan adalah bahwa It memiliki siklus perburuan selama 27 tahun sekali. Salah satu kemampuan khusus yang dimiliki oleh It adalah dia memiliki Deadlights. Deadlights adalah senjata It yang mampu membuat seseorang kehilangan kesadarannya, seperti yang terjadi pada Beverly dalam film It pertama. Nyatanya, Deadlights merupakan wujud asli dari It dan menunjukkan esensi kehidupannya. Selain kemampuan Deadlights, yang merupakan jati dari aslinya, It juga bisa berubah bentuk sesuai dengan apa yang ditakuti oleh mangsanya. Maka dari itu, It akhirnya berubah bentuk menjadi badut yang kita kenal dengan sebutan Pennywise. Kenapa harus badut? Stephen King selaku pencipta karakter ini pernah mengatakan bahwa badut memang bisa menakuti seseorang lebih dari apapun di dunia ini. Lipstick Face Demon Lipstick Face Demon atau yang juga disebut dengan The Man With Fire In His Face merupakan entitas paling mengerikan dalam list ini. Tubuh setengah kuda yang tinggi berwarna hitam dengan wajah warna merah menyala membuatnya diingat sampai kapanpun. Lipstick Face Demon hadir dalam Insidious pertama dan hanya menjadi cameo di sekuel-sekuelnya. Kehadirannya ditandai dengan suara retakan dan dia bisa muncul kapan saja. Lipstick Face Demon tinggal di sebuah tempat bernama The Further, tempat di mana arwah-arwah penasaran tinggal. Di sana tidak ada waktu, hanya ada kegelapan. Sayangnya The Further ini tidak hanya dihuni oleh arwah yang sudah meninggal saja, yang hidup pun bisa meraih tempat itu, yaitu lewat mimpi atau dalam film disebut Astral Projection. Astral Projection merupakan kemampuan seseorang untuk bisa keluar dari tubuhnya dan memasuki dimensi lain, termasuk dimensi orang mati. Ketika salah satu arwah dari orang mati itu melihat ada arwah orang yang masih hidup, dia tidak akan melepaskannya. Dia akan mencoba untuk memasuki tubuhnya karena mereka memang mendambakan kehidupan. Hal inilah yang terjadi pada Dalton dalam film Insidious. Dia bisa melakukan Astral Projection ketika ia tidur hingga ia bertemu dengan Lipstick Face Demon. Akhirnya, tidurnya pun menjadi sesuatu yang berbahaya, karena ketika rohnya keluar dari raganya, mungkin saja roh tersebut ada yang mengincar. Oke guys, itu dia 5 entitas setan dan iblis paling mengerikan dalam film. Kalian lebih takut dengan entitas yang mana? Coba komen di bawah. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tikkan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film dari kami. Sampai jumpa di episode nonton lagi channel berikutnya. Sampai jumpa di episode nonton!